Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaupara fans ikatan cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada semoga kalian semua diberi kesehatan rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya yang tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Soka yang terbaru dan terupdate kabar hari ini benteng begitu tinggi selain Putri Anu ini yang membuat Arya Soka tak mungkin bersama dengan Amanda Manopo penasaran seperti apa yu simak videonya sampai selesai Oke guys tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan alka baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru dan terapit seputar Amanda Manopo dan Arya Soka tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya Hai dilancir dari Gorajuara.com nama bintang utama ikatan cinta Arya Soka dan Amanda Manopo selalu dikaitkan dalam banyak hal beberapa hari lalu Denny Darko berhasil meramakan perasaan Arya Soka dan Amanda Manopo soal keduanya membintangi satu sinetron yang sama Denny Darko meramakan Arya Soka dan Amanda Manopo melalui media kartu tarot melalui video YouTube nya Denny Darko meramakan bahwa diantara Arya Soka dan Amanda Manopo keduanya memang sama-sama memiliki perasaan namun seperti yang diketahui Arya Soka adalah seorang lelaki yang memiliki istri dan anak sementara itu Amanda Manopo kini nampak sudah menambatkan hatinya pada sosok lelaki yang disebut pacar barunya meskipun keduanya sama-sama memiliki perasaan Denny Darko mengungkapkan dan keduanya tak akan bisa bersama Denny Darko menyebutkan baik Arya Soka maupun Amanda Manopo tetap berusaha profesional dalam hal pekerjaan saja menurut saya mereka pasti memiliki perasaan minimal jika mereka akan berhating sebagai suami istri maka akan membayangkan memiliki perasaan ungkap Denny Darko beramal Arya dan Amanda melalui kartu tarot Menyusul penjelasan ramalannya Denny Darko juga mengungkapkan bahwa antara Arya dan Amanda nampak tak mungkin bersatu Saya pikir profesionalisme mereka masih diatas segalanya Arya Soka dan Amanda Manopo masih mementingkan keluarga masing-masing sehingga mereka tidak akan bersama lanjut Denny Darko Denny Darko menyebutkan baik Amanda Manopo maupun Arya Soka masing-masing mempunyai profesionalitas yang tinggi Selain masalah profesionalitas dan status keduanya yang sama-sama memiliki pasangan ada satu hal lagi yang membuat Amanda Manopo dan Arya Soka tak mungkin bersatu Amanda Manopo dan Arya Soka sulit sekali untuk bersama mengingat keduanya memiliki iman yang berbeda diketahui Arya Soka seorang muslim sementara itu Amanda Manopo menganut agama Kristen Protestan sejak Arya Soka hengkang dari ikatan cinta beberapa waktu lalu kelangsungan cerita ikatan cinta memang kerap gunjang ganjing bahkan beberapa kali rating seraton tersebut berkali-kali aja loh Amanda Manopo menilai Arya Soka egois atas cindakan yang dilakukannya beberapa waktu lalu karena hal itu Amanda Manopo nampaknya terlanjur kecewa dengan Arya Soka yang tak memikirkan pengorbanan para pemain ikatan cinta lainnya bahkan kini Amanda Manopo diketahui enggak untuk bekerja sama lagi dengan Arya Soka dalam urusan apapun Oke guys mungkin itu saja tika yang bisa saya saya sampaikan saya pamit bunuh diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax